Intro Kembali lagi di Talkcation Talking Education for Action Kita kembali lagi Cationers Masih bareng aku dan Mas Hadat Oke Nah Melanjutkan pertanyaan yang sempat terjadi tadi Mas Tentang volunteer nih Menurut Mas Hadat gimana sih kondisi dunia volunteer di Indonesia sekarang ini Kalau menurut aku menjawab pertanyaan ini ya Ini sangat menarik sih Kadapan Untuk menjawab terkait seberapa menarik dunia volunteer di Indonesia Kalau Mas Davat tahu Indonesia itu tercatat sebagai negara paling dermawan nomor satu di dunia Menurut World Giving Index 2021 Dari situ kita bisa tahu kan bahwasannya banyak orang baik yang ada di Indonesia Nah kalau kita nih selaku kaum milenial pasti juga udah main Instagram dan lain sebagainya Itu banyak banget platform sosial dan organisasi yang menawarkan aksi-aksi kebaikan yang berlandaskan volunteer Seperti pengabdian Terus kayak pelosok desa Ini kan bisa dibilang sangat menjual banget Bagi kita yang udah 2 tahun Angap-angapain serba online Betul Nah terlebih Pemerintah pun juga sudah mengelurkan tangan dan membuka pintu Bagi lembaga-lembaga zakat dan organisasi-organisasi yang mau bergerak dalam bidang kebaikan Contohnya ketika Palestina kemarin Itu kan kita berbonong-bonong masyarakat Pemerintah juga membuka Buat membuka jalan Untuk membantu masyarakat kita di Palestina Melalui donasi ya mas ya Melalui donasi Dan serunya lagi Sekarang ini relawan Aktivitas relawan itu udah menjadi lifestyle buat anak-anak muda Dan menariknya Aku tak pernah ketemu seseorang Yang menjadikan bahwasannya Aksi kerelawan ini Itu menjadi healing buat dia Jadi healing? Disaat orang-orang healingnya ke pantai, ke gunung Ini healingnya buat ikutan aksi sosial Jadi gimana gak menarik gitu kan Aksi-aksi relawan ini gitu Jadi ternyata Wow dijadikan sampai dijadikan lifestyle itu berarti semenarik itu ya mas Tapi mas sebelum kita lanjut Aku ada sesuatu buat mas syadat Mas syadat milih sesuatu Yang ada di sakujas saya sebelah kiri Atau sakujas saya sebelah kanan Aku milih yang kanan deh Yang kanan Yang kanan ya Yang kanan ada apa? Gambar pesan Isinya adalah Sebenarnya Bantuan apa sih Yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini? Kalau kita lihat ya Masyarakat Indonesia itu Cukup beragam ya Kadhafa gitu kan Nah untuk mengetahui Bantuan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu Alangkah baiknya Agar dana kita Atau agar bantuan kita tersalurkan Dan sesuai dengan kebutuhan Kita melakukan asesmen terlebih dahulu Kita mencari tahu Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Wilayah tertentu gitu Boleh saya ambil kasus dari Yogyakarta Misal di daerah sekitar Merapi Kalau kita kesana Pasti warga yang membutuhkan itu Terkait mitikasi bencana Dari Merapi Nah Dan Misal kita ke Gunung Kidul Kan ada beberapa wilayah Ada beberapa titik Yang dimana ketika musim kemarau itu Mengalami kekeringan Nah Jika kita melakukan asesmen Pasti warga-warga tersebut Ingin adanya penyaluran air bersih Ke wilayah tersebut Jadi Tidak bisa kita sama ratakan Gitu Bahwasannya semuanya butuh apa segala macem Tapi kita harus melakukan asesmen Terlebih dahulu Agar bantuan kita terarah Dan Mencukupi apa yang mereka butuhkan Dan tepat gitu Apa yang dibutuhkan Dan itulah yang akan kita berikan Gitu Wah keren Mas Apa sih Kiranya yang dapat Dilakukan masyarakat Untuk bisa membantu sesama itu Gimana Apa aja Kita balik ke prinsip dasar manusia Manusia itu adalah Makhluk sosial Makhluk sosial itu Tidak bisa hidup sendiri Dia membutuhkan orang lain Untuk Terus Hidup Hidup Gitu kan Nah Sama kayak kita bermasyarakat Gitu kan Kita harus saling membantu Satu sama lain Berkolaborasi Di dalam aksi kebaikan Itulah merupakan Suatu jawaban Ketika Masyarakat saling membantu Bukannya sangat indah Jika kita lihat Teman-teman Atau masyarakat Saling gotong meroyong Ketika Ada Aksi Ketika ada bencana Atau lain sebagainya Gitu Contohlah kasus Ketika ada kebencanaan Banjir atau dan lain sebagainya Kita juga sering Lihat kan Masyarakat Organisasi Komunitas Yang bergerak Dalam bidang kemanusiaan Itu mereka Apa ya Nge-aware lagi Maksudnya Nge-up di media sosial Mereka Dilayanan sebagainya Eh teman-teman Saudara kita Disini ada yang Ketimpa musibah loh Ayo kita bantu Ayo kita Berikan Ulurkan tangan kita Untuk mereka Nah itu kan Merupakan suatu solusi Bagi masyarakat Saat ini Dalam Mengatasi Adanya masalah Gitu Jadi mungkin untuk Berupa bantuannya Buat cashless di rumah Itu Kalau bingung Mau bantu Gimana Mutenaga Atau materi Dan lain-lain Itu mungkin sekarang Sudah disediakan Akses nih Masih di web Kita bisa Untuk penggalangan dana Jadi biar kita Gak salah kapra juga nih Kita mau bantu apa Takutnya mereka Kurang membutuhkan Jadi lebih tepatnya Mungkin kita bantu Melalui pihak ketiga Yang nantinya akan membantu Juga meneruskan Bantuan kita Begitu Oke Mas Ini Kita Harus break dulu lagi Karena Ini suatu yang mau lewat Jadi Buat cashless di rumah Kita Aku dan mas Sadat Akan Sero-seroan bareng Setelah ini Setelah yang satu ini Jadi Tetap Jangan beranjak kemana-mana Stay tune terus Hanya di Talkation Talking Education For Action Harusnya melihat Iya Lihat aja nanti Berapa Oke 4 3 2 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 9 10 10 10 12 13 15 16 Terima kasih.